. Orang tua siswa SDN 1 Cipeundeui, kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, KBB, akan iuran untuk membeli kursi dan meja karena anak-anak mereka hanya bisa belajar lesehan di dalam kelas. Seperti diketahui, siswa kelas 4 di sekolah itu belajar di lantai beralaskan karpet dan menggunakan meja belajar kecil akibat tidak ada meja dan kursi karena pihak sekolah belum mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan KBB. Orang tua siswa, Herlina, 41, mengatakan, sebetulnya iuran untuk membeli kursi dan meja tersebut merupakan kesepakatan dari koordinator kelas, Korlas, atau Pak Guyuban Wali Murid, tetapi hingga saat ini belum ada keputusan. Ia mengatakan, pihak sekolah mengetahui soal rencana iuran tersebut. Tetapi hal ini murni keinginan dari Korlas karena demi kepentingan semua anak-anak yang harus belajar lesehan di dalam kelas, sementara jika nantinya bantuan kursi dan meja dari Dinas Pendidikan KBB sudah turun, maka uang iuran tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang tua siswa yang sudah sepekat untuk menyumbang. Herlina mengatakan, siswa kelas 4 tersebut bisa belajar tanpa kursi dan meja karena saat pertama masuk sekolah setelah libur panjang ada pertukaran kelas bagi kelas 1 hingga Kelas 6, sementara seorang siswa, Yusuf Rizki Nurazidin, 9, tidak mempermasalahkan meski harus belajar lesehan di dalam kelas tersebut karena meski tanpa kursi dan meja tetap bisa belajar dengan nyaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!